Intro Sumatera Barat sudah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih yang insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020 Ada proses yang mesti dilakukan oleh teman-teman KPU Kepadaan Kota, PPK, PPS, dan PPDP Bahwa untuk pemutakhiran data pemilih itu, teman-teman PPDP akan mengunjungi pemilih door-to-door dimulai pada tanggal 15 sampai 13 Agustus 2020 nanti Nah, ketika PPDP datang ke rumah, masyarakat hanya menyediakan, memberikan informasi terkait dengan KTP elektronik dan KK Diperlihatkan, nanti PPDP akan mencocokkan data daftar pemilih yang sudah ada di KPU kemudian dengan data yang sesuai dengan KTP atau KK Yang kedua, pada masyarakat Sumatera Barat yang sudah mau dipilih Jangan khawatir terkait dengan COVID-19 ini karena petugas kita itu tetap memakai standar kesehatan dalam melaksanakan tugasnya Paling tidak, teman-teman PPDP itu mesti menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dan pengukuran suhu tubuh itu diberkali sebelum mengunjungi Bapak Ibu semuanya Tangan 15 besok, kita ada gerakannya namanya klik serentak Klik serentak ini adalah diimbau kepada masyarakat Sumatera Barat untuk membuka website KPURI website-nya adalah dilindungi hak pilih mu kpu.go.id Jadi itu silakan ditunjungi besok, kita akan launching secara nasional tepat pukul 10 pagi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Pak Arief Dudiman KPU basuh juga pemilih KPU siap melaksanakan pemutafiran data bagi masyarakat Sumatera Barat yang sudah memiliki hak pilih pada berkada 9 Desember 2020 KPU mencoklik akan mencocokkan data dan teliti bekerja Masyarakat diminta untuk menyediakan informasi terkait dengan KTP elektronik dan kartu keluarga Detail itu asik, pilih pemimpinmu Terima kasih telah menonton!